Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel nih Garasi Mobil Semarang Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Video bagaimana penampakan unit yang ada di belakang saya ini ya Dari penampakan sebelumnya dan sesudahnya Kalian melihat Sungguh-sungguh sangat signifikan sekali perubahannya bosku Cantik menawan sporty Nah ini unit Punyanya Pak Jito Dari Semarang aja nih Kebetulan dekat bosku Nah Pak Jito ini mempercayakan kami untuk mengoprek-oprek Mobil Innova tahun 2005 Dan Pak Jito ini punya mobil unit ini Pembelian dari baru Banyak histori atau Sejarah Yang ada di mobil ini Dan akhirnya Pak Jito melebih baik Mas Robi Di restorasi modifikasi Menolak tua di Garasi Mobil Semarang Nah buat teman-teman yang penasaran Apa sih Garasi Mobil Semarang itu Buat teman-teman yang sudah nonton Pasti tahu Kami gerak di bidang jual beli mobil Jasa pencarian mobil bekas Modifikasi interior Eksterior Cat open ya Buat teman-teman Kalau yang mau ngecat-ngecat Tidak perlu cat full body Atau repen-repen Beberapa bagian panel mobil kalian Yang rusak atau jelek Bisa di Garasi Mobil Semarang Selain itu kita juga ada Motif lampu Pro G By Pro 7 Nah ini termasuk mobilnya Pak Jito ini juga Hasil lampu dari Pro 7 Garasi Mobil Semarang Kita adalah dealer resmi Pro 7 Indonesia Yaitu adalah Di Semarang Garasi Mobil Semarang Seperti itu Nah check it out Kita akan bahas Apa saja modifikasi Yang sudah kita sematkan Di unit mobil Innova Punyanya Pak Jito bos Come on Nah Konsep upgrade yang sering kita jabarkan Yaitu adalah penggantian Part bagian depan Kurang lebih ada 20 item Yang kita ganti Dari bagian depan dan belakang Bagian depan itu jelas Kita selalu bilang Mesin ya Vendor Headlamp Grill Loco grill List cup Bember depan Lower bumper Fog lamp Cover fog lamp Liner fender Atau orang Jawa bilang Itu selebor ya Bagian depan ini itu Brol bos diganti Inilah operasi plastik Yang kita lakukan Di unit mobil Punyanya Pak Jito Seperti itu Nah Pak Jito ini Tergolong usianya Orang tua ya Mungkin di atas 60 tahun Karena pensionan Tapi Selera beliau Cukup Mudah Karena apa Kalian lihat penampilannya Dipasang Pro G Di headlamp Dan fog lamp Menggunakan tipe Pro G Pro 7 Yang ini fog lamp ya Fog lamp ini P735 blue lens Yang headlamp Tipe terendah Dari Pro 7 P730 blue lens Nah P730 ini Dengan daya Yang dikeluarkan Sekitar 45 55 watt Ketika Low beam Dia mengeluarkan 45 watt Tapi ketika Lampunya ngedem Atau high beam Itu dia mengeluarkan Daya 55 watt Jelas Itu di atas VRZ Karena VRZ Cuma 35 watt Ini 45 55 Tipe terendah Karena kita mempunyai Empat tipe Hingga tipe tertingginya Yang paling mahal Seperti itu bosku Ini Untuk fog lamp Dia mengeluarkan Daya sekitar 45 watt P735 blue lens Nah Konsep di bagian depan Kalian lihat Sudah kita bahas Untuk headlamp Kita buat Mahkota serot Menggunakan BMW BMW Tahun 2018 New Serotnya ini Ciri khasnya Dari garasi Semarang adalah Serot mahkotanya Berwarna merah candy Dengan ciri khas Mata kucing Seperti ini bosku Model setengah lingkaran Sea ya Seperti itu Dan kita sematkan Diamond Diamond ice Pada lensanya Yaitu berwarna biru Mengikuti Contact on Ini posisi saya Contact on Konsep pada bagian depan Kalian lihat sendiri Ini benar-benar Full black Jadi senada Dengan Headlamp Yang kita black housing Pada bagian reflektornya Dan Grill kita buat Full black Serta logo Dan list cupnya Jadi kesannya itu Malah tambah Garang Karena warna black Attitude itu Warna yang Sangat-sangat Hitamnya itu Pegat Masih mengandung Kandungan seralit Atau metallic Pol warna biru Seperti itu Nah Konsepnya selain Full black Pada bagian grill Ada penambahan juga Yaitu Pada bagian Body kit ya Pemper depan Kita kasih Body kit Depan kanan kiri Ini body kitnya Seperti itu Nah Kita akan lanjut Pada penampilan Samping dari unit mobil ini Kalau eksterior sih Konsepnya itu dia Tidak begitu Macem-macem Tapi Mewah Lanjut Pada bagian Sepion Kita sudah semakan Sepion ribbon Retract auto flip Ini saya coba Kita lock Otomatis Akan melipat Bosku Nah Kita Lihatkan ya Jadi kita Ketika kita Mengunci Alarmnya Sepion otomatis Melipat Dan ketika kita Melakukan Contact on Ketika kita Melakukan Contact on Sepion otomatis Membuka Jadi kita Tambahkan Modul auto flip Pada bagian Retract Dan juga Kita mengganti Tombol pada Itu ya Pada tombol Electric mirrornya ya Jadi tombolnya Kalau bawaannya Kan dia cuman Ada tombol Untuk electric mirrornya Merubah Kacanya ya Sudut dari kacanya Kalau ini Tombolnya kita ganti Dengan yang Disertai tombol Retract Jadi ketika kita Masuki jalan yang Sempit Tinggal Tekan tombolnya Otomatis melipat Seperti itu Oke bos Nah selain Sepion ribbon Seperti biasa Pelipit kaca Empat pintu Itu rata-rata Konsumen ganti Ini modelnya Krum Talang air slim Dan ada penambahan Yaitu adalah Body kit luxury Nah Umur boleh tua ya Pak Jitok Umur itu boleh tua Tapi Selera Sangat Mudah Jadi seperti itu Nah Kalau kalian Lihat penampakan Peleknya juga Ini ya Pelek Pelek itu Sebelumnya Menggunakan masih palang 5 Bawaan tipe G2005 Biar benar-benar Kelihatan Signifikan perubahannya Kalau gak diganti Jelas Kelihatan masih cupu Nah ini kita ganti juga Peleknya Menggunakan Pelek Orinya 2015 Tuton Kita ganti Orin copotan Seperti itu Tapi untuk Bannya Ukurannya sama Jadi kita hanya Menukar tambahkan Peleknya aja Oke Setelah kita bahas Pada penampilan samping Yang ingin saya Tonjolkan lagi adalah Bodijatnya Sini bosku Liatin kamera Kincleng gak? Bisa buat ngacal loh bos Nih liat nih Pantulannya liat sendiri Muka saya ya Liatin kamera Muka saya tuh Sampai Kelihatan Nih kalau kamera dari situ Liatkan nih Pantulannya Anjay ya Istimewa sekali ya bosku Nah inilah salah satu Kelebihan dari kami Bener-bener saya Meng SOPkan Buat tim finishing Terutama Tim Poles Sending dan Poles Tolong Mobil buat Se gloss mungkin Se wet look mungkin Jadi konsumen itu puas Seperti itu Nah ini talang List pintu juga Kita lepas Kita buat clean Jadi penampilan dari pintunya itu Clean Seperti itu bosku Nah lanjut Yuk kameramen Kita liatkan pada bagian belakang Ini berada bagian belakang Nggak mulu-mulu Nggak aneh-aneh Kita upgrade juga Bember kita ganti Stop lamp kita ganti Stop lamp Terang lid List kaca Spoiler kita kasih luksuri Ini include dari paketan dari Di garasi mobil semarang Seperti itu Tipe G 2005 Nah ada penambahan juga nih Pada body kit Luxury belakang ya Body kit luksuri belakang Ini ada penggantian juga Body kit Terus mata kucing juga kita kasih LED bosku Seperti itu Nah kalau kalian liat ini Ada penambahan juga Kamera mundur Orcah Dan juga Kita akan bahas di interiornya Ada perubahan di Head unitnya yang kita ganti Ini orcah Moving ya bosku Seperti itu Kalau kalian liat Dari penampilan depan Samping belakang Konsep modifikasi Yang diinginkan dari pak Jito itu Simple Elegan Sporty Umur boleh tua Sekali lagi saya jabarkan Umur boleh tua Selera tapi muda Top pak Jito Nah ini hasil karya Dari tim garasi mobil semerah Nah Kalian bisa liat itu Ada sentuhan sedikit Di bagian interior Karena interior masih bawa Antipe G 2005 Tidak ada rubahan Tidak ada modifikasi Hanya Penggantian head unit Menggunakan Orca Android ya 9 in Dengan mengganti framenya Seperti frame Innova 2015 green Framenya Cover tape Sama AC 2012 Hingga 2015 Modelnya seperti ini Bosku Nah kalian liat Konsep modifikasi Yang sudah kita pasang Di mobil ini Kemon Jadi saya sudah Bahas detail Dari eksterior Bagian depan Samping kanan kiri Belakang Dan interior Saya ingin melihatkan Kemarin saya Shoot Cahaya Bagaimana Saat di malam hari Projek ini Bosku Projek ini Saat di malam hari Kita lihatkan Hasil cahayanya Kalian bisa lihat Dengan mobil ini Kaca film Bawaannya itu 40% Dan juga Kita lihatkan Di kamera Hasil cahayanya Ketika lampu itu mati Ketika itu lampu nyala Seperti apa Bahwa cahaya Yang dihasilkan itu Sangat worth it Dan sangat Sangat memuaskan Buat teman-teman Yang Ingin Melihat detail Bagaimana Projek 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 Pro7 Garasi Mobil Semarang Bisa Dicek Di Deskripsi Youtube Itu saya ada link Ketika saya Membahas Apa saja Projek Yang ditawarkan Dari Pro7 Garasi Mobil Semarang Bosku Seperti itu Silahkan teman-teman Tonton lah Ini bukti nyata Headlamp Menggunakan Projek Tipe terendah P730 Dengan tipe daya 45-55W Ini dosenya ada Nah Kalian lihat nih Kemasannya Sungguh menarik Ya Kemasannya Benar-benar Kemasan eksklusif Ini headlampnya P730HV Dengan daya 45-55W Dengan hasil cahaya Yang dihasilkan 5700K Seperti itu Ini pada headlamp Dan ini pada fog lamp P735F Sorry Saya ralat Untuk wattnya 35W Hasil cahaya 5500K Inilah hasil Cahaya yang dihasilkan Di video yang kalian tonton Saya lihatkan Potongan videonya kan Itulah Cahaya yang kita Sering pamerkan Bagaimana Keunggulan Pro7 Indonesia Bay Garasi Mobil Semarang Buat teman-teman Yang tertarik Hanya modif lampu Bisa Di Garasi Mobil Semarang Sudah kita bahas semua nih ya Modifikasi pada mobil ini Thank you buat teman-teman Yang sudah nonton Dari awal hingga akhir Tentang Modifikasi di Garasi Mobil Semarang Buat teman-teman Jangan lupa selalu Like and subscribe Channel Youtube Garasi Mobil Semarang Di like and subscribe Biar channel Garasi Mobil Semarang Semakin jaya Di dunia otomotif Indonesia Jangan lupa Follow dan ikuti TikTok Instagramnya At Garasi Underscore SMG Thank you bosku Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Thanks Udah nonton Channel kami Garasi Mobil Semarang Untuk Kalian Jangan lupa ya guys Untuk Klik Subscribe Button And hit the bell icon Biar Kita semakin Jaya Like comment and share See you next time Bye 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 Terima kasih.